Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani hari ini admin mau laporan lagi nih teman-teman Sudah ada korban baru setelah kita menggunakan bioparya basiana sahabat Waktu itu kita menjumpai hewan kecil sekarang agak besar sahabat Ini putih-putih seperti ini apa namanya ini alhamdulillah Ada yang terinfeksi bioparya basiana sahabat Kasian juga sih ngeliatnya sahabat ya ini jadi nempel ke daun seperti ini Dan mati sahabat padahal kita tidak aplikasi insektisida kimia Tapi alhamdulillah ternyata benar BPR ini mampu membunuh serangga sahabat Mantap sahabat Nah karena sudah ada korban-korban yang kita temukan di lokasi sahabat Maka kita akan lanjutkan untuk proses penggunaan bioparya basiana sahabat Oke sahabatani kita lanjut ke tutorialnya Nah ini BPRnya sudah kita siapkan sahabat Ini BPR perbanyakan sahabat ya Usianya sudah 4 hari lebih sahabat ya Nah ini HIPA-nya sudah banyak sahabat Nah ini admin kreasikan kita coba sahabat ya Kita coba HIPA-nya ini Kita colek-colekan ke sini sahabat ya HIPA-nya ini mirip beneran mirip kapas sahabat ya Beneran mirip kapas sahabat Tuh ya Jadi HIPA-nya ini Tidak kayak mikorija ya ini mah Lebih ini dia Lebih bener mirip kapuk Nah tuh ya Seperti kapuk sahabat Waduh Waduh Ujung-ujungnya repot ini Ini ya Yang menjadi toksiknya ini HIPA ini sahabat Wah kayaknya mendingan diambil pakai tangan aja Teman-teman Nah Seperti ini ya Bener-bener mirip kapas ini mah teman-teman Kalau memancing Mikorija itu Tidak pernah kayak gini Mimin Kalau ini mah Beneran kayak Kayak kapas Ya Dipegang juga bisa sahabat Nah ini Kita akan coba tancapkan Di dekat tanaman cabai sahabat ya Kita coba tancapkan disini Siapa tahu nanti ada Hama mampir kesini gitu ya Lalu nempel ke Yuparia Basiana-nya Tapi kalau ini mengeksperimen aja Kita akan Perbanyak BPR yang sudah ada disini Dengan nasi baru sahabat ya Nah ini Nasinya sudah admin siapkan Ini nasi baru Tidak basi Dan juga sudah Dingin Nasinya ya Admin Berbagi kepada teman-teman Supaya Lebih mudah gitu Dalam prakteknya ya Jadi tidak sesulit Di laboratorium sahabat Kita bikin mudah aja Nah kita siapkan air dulu Seperti ini Ini BPR yang ada disini Kita tumpahkan dulu Kesini sahabat Coba bisa tumpah enggak Soalnya tadi mengikat ya Oh bisa sahabat Nah Ini kan disini Masih ada sisa HIPA-HIPA Kecil sedikit ya Nah di bagian atas ini Nah kalau sudah ada yang Kecil seperti ini Ini Kita tinggal tambah aja Dengan nasi baru Sahabat ya Nah kita tinggal Masukkan aja Nasinya kesini Sahabat Nah nanti Nasi ini Akan dipenuhi oleh BPR yang sudah ada Tersisa di Toples ini Nah mudah sahabat ya Enggak susah ya Ini tinggal ditutup Pakai tutupnya Mana Nah ini Ini tinggal ditutup Ini 5 hari ke depan Kita panen BPR baru lagi Sahabat Karena masih ada disini ya Masih tersisa BPRnya sahabat Ini kita Tutup lagi Dengan Plastik warna putih Kemudian Ditaruh di Lemari lagi Sahabat ya Ini untuk Cara penyimpanannya Sahabat ya Nah sahabat Tani Mungkin Ada teman-teman Yang baru menyaksikan Video ini Cara Mendapatkan Hipah putih Tadi Bagaimana Yaitu Kita siapkan Tanah Kemudian Kita ayak Tanahnya itu Di bawah Pohon pisang boleh Dari hutan boleh Diayak ya Maksudnya Tanah dari Permukaan itu Dibuang dulu Sedikit gitu ya Sekitar 5 cm Dibuang dulu Baru dikeruk yang Setelah dikeruk itu Kita Ambil yang Di bagian bawah Lalu diayak Kemudian taruh Di Sini Sekitar Setengah Topes ya Segini Seperti Tiga juga Nampak Segini Kemudian Di atasnya Ditaruh Ulat Hongkong Taruh 8 hari Atau 14 hari Sahabat ya Nanti muncul Seperti ini Hipah putih Pada Ulat Atau Belalang Yang kita Taruh di Atas Permukaan Nasih Sahabat Nanti akan Ada Hipah Yang seperti Ini Nah ini Sekarang Kita akan Aplikasikan BPR Yang sudah Kita Fermentasi Ini Untuk Kita Aplikasikan Pada Tanaman Cabai Ini Sahabat Nah Hebatnya BPR Ini Ini Bisa Menginfeksi Hewan Yang hidup Apabila Ada Satu Hewan Yang Kena Sama Ini Sama BPR Ini Yang Lainnya Bisa Tertular Juga Sahabat Kalau Kena Kulitnya Maka Hewan tersebut Akan Hancur Badannya Sahabat Makanya Ini Sangat Hebat Sekali Untuk Cara Kerjanya Ya Menginfeksi Serangga Sehingga Serangganya Itu Di Pencernaannya Nanti Ada Toksik Yang Dihasilkan Dari BPR Ini Kemudian Serangganya Akan Mati Sahabat Nah Untuk Warnanya Seperti Ini Sahabat Putih Sahabat Ya Nah Selanjutnya Kita Saring Kita Masukkan Ke Tank Supplier Atau Kalau Mimin Pakai Ini Kita Siram Langsung Aja Nanti Karena Cuma Sedikit Sahabat Ini Eksperimen 16 Lubang Tanam Sahabat Saring 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 Masukkan Nanti Masukkan Masukkan Dulu Sahabat Biar Gampang Caranya caranya sangat mudah seperti ini sahabat dalam aplikasi BPR sahabat nah siapa tahu teman-teman pengen melihat seperti apa cairannya nah cairannya seperti ini teman-teman putih ya nah selanjutnya kita tambahkan dengan air sahabat oke sahabat tani kita tinggal aplikasikan ya nah kalau mimin mau disiramkan seperti ini saja karena sedikit sahabat ya nah kita siram-siram saja seperti ini yang penting tanaman kita aman dari serangga sahabat ya kita siram-siramkan pada tanaman kita sahabat kita siram-siram supaya tanaman kita terjaga dari kutu kebul trips tungau dan beberapa serangga lainnya sahabat ya nah ini udah lebar daunnya sekarang masyarakat mantap ini musim kemarau tapi ketumbuhannya Alhamdulillah tidak terganggu sahabat ya ini tumbuh secara maksimal selamat menikmati oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati